NABU RIT PASURI Kalau dilulus dari SK boleh membayar zakat atau diwajibkan membayar zakat? Mungkin Pak Adik sih bisa memberikan jawaban nih Jadi zakat itu salah satu hal yang diwajibkan oleh Allah sama kita umat muslim Nah ada zakat yang khusus juga ya di akhir bulan Ramadan ini Yang disebutnya dengan zakat fitri Banyak yang atau ada juga yang menyatakan sebagai zakat fitrah Siapa kemudian yang wajib membayarkan zakatnya? Kalau untuk seusia kalian ini belum wajib Dalam artian bukan kalian yang punya kewajibannya Tetapi nanti orang tua kalian lah yang kemudian wajib untuk membayarkan zakat fitri tersebut untuk kalian Nanti orang tua kalian yang kemudian wajib untuk membayarkan zakatnya untuk kalian Kalau gini Pak kan di usia kita ini udah banyak yang balik Mau cewek maupun cewek itu yang balik udah harus bayarin gitu Nah zakat fitri ini tidak hanya bagi mereka yang balik Bahkan anak-anak pun sudah terkena kewajiban untuk dibayarkan zakat fitrinya Bahkan sebagian ulama juga jumur ulama menyatakan bahwa Bayi yang masih dalam kandungan pun Kalau misalnya di hari terakhir bulan Ramadan itu lahir Maka dia kemudian wajib untuk dibayarkan zakatnya Besarannya juga untuk zakat fitri ini tertentu betul Pak Sudi ya? Betul sekali Nah jadi kalau di kita zakat fitri ini dibayarkan dengan menggunakan beras Lebih afdolnya Bisa juga kemudian ada yang menyatakan diganti dengan uang sejumlah beras tersebut Karena Rasulullah memerintahkan untuk zakat fitri ini Membayarkannya menggunakan makanan pokok Betul kan Pak Sudi? Betul sekali Nah nanti kalian setelah pulang ke rumah Ini kan di akhir Ramadan sekarang nih Ketika kalian lihat orang tua kalian hendak membayar zakat fitri Kalian ikut bisa tahu prosesnya Bisa lihat nanti bagaimana cara membayar zakat fitri Termasuk juga zakat mal yang pernah kita pelajari dulu di kelas 5 ya Nah nanti kalian juga ikut Minimal kalian bisa melihat dulu Oh ternyata seperti ini ya Oke Semangat semuanya Semoga liburan kalian bermanfaat ya Insya Allah Kalau tidak ada, selamat berjuang ya Kalian sudah lulus Insya Allah jadi pribadi pribadi Baik Oke Sampai ketemu lagi nanti di Rabu Buri terakhir Di Mutiara Bunda ini Di Ramadan kali ini Amin Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah Jangan lupa like Comment Subscribe Dan aktifkan loncengnya Di Mutiara Bunda Di Mutiara Bunda Terima kasih